konsumen kita sayang sama kita juga biar enggak dua kali kerja ini ya jadi seperti yang saya bilang tadi harusnya kampas sering yang lama masih bisa digosok tapi konsumen kita minta diganti aja ya udah kita ganti aja kita menggunakan merek birken jadi kalau merek birken ini kampasnya lembut enggak enggak kemakan piring jatamnya ya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh jumpa lagi bersama di Ceper hari ini kita kedatangan Toyota Innova ya Ribbon katanya mobilnya bergetar di pedal saat dirimah jadi langsung aja saya suruh buka aja ini sama helper saya jadi saya buka suruh seru buka piring jatam ini mobilnya mewah sekali ya mobil orang kaya hahaha jadi saya buka seru buka langsung ini tadi piring jatamnya hadis breaknya sudah bergaris ya jadi kalau misalnya sudah bergaris di piring jatamnya itu akan membuat awak pada saat dirim di pedal kita akan bergetar jadi saya cek juga buka ini kampasnya masih debal ini kampasnya masih tebal jadi kita service gosok aja ini kasih rata balik nanti kalau misalnya apa masih bergetar berarti tinggal kita ganti kampas sering ini sayang juga kita ganti yang penting biarpun dua kali kerja konsumen puas ya jadi kalau misalnya udah kita service ini kita gosok kasih rata masih juga apa namanya masih juga bergetar berarti bukan dipiring cakramnya lagi karena piring cakramnya sudah dibubur ya ini kampas sering dah ngikutik break disk break yang lama jadi sudah bergaris ini garis-garis ini sudah dibubur juga di piring cakramnya tinggal kita kasih rata ininya jadi ini kita kasih gosok dulu kita kasih rata balik nanti kalau misalnya masih juga bergetar seperti yang saya sudah bilang tadi ini harus kita ganti ya biarpun dua kali kerja jangan sampai mengecewakan konsumen kita Oke yang sebelah sini sama juga ini plat M masih dari Sabang ya eh ribon innova ribon jadi ini masih sama juga sebelah kirinya masih tebal juga ini masih tebal juga sama-sama nanti kita service aja kita gosok aja kasih rata eh karena masih tebal sayang kita ganti ya karena harganya pun sangat kemasnya sangat-sangat mahal bagi saya ya tapi bagi konsumen ya ganti-ganti aja tapi kalau misalnya seperti ini udah kita sarankan juga kepada konsumen kita gosok dulu kita service kalau misalnya hilang penyakitnya alhamdulillah masih bisa pakai Oke jadi kalau misalnya sudah dibuka seperti ini kalau untuk innova tinggal buka baut ini aja satu biji baut ini juga sama baut kalibernya ini nah ini satu biji Hai Nah jadi kalau misalnya apa udah kita buka tiga-tiga baut itu tinggal kita cabut piring cakramnya oke nanti setelah dibubut juga kita lihat gimana kondisi barunya setelah dibubut ya ini sekalian juga kita cek laharnya karena mumpung lagi dibuka tadi konsumen saya nggak sempat belum sempat cek juga belum dicek apa kerusakan yang lainnya jadi kalau misalnya sudah dibuka seperti ini jangan lupa juga dicek soalnya udah basah apa belum karet-karet yang ini masih bagus apa enggak ada retak apa enggak nanti sekalian kita konsultasi ke yang punya mobil Oke jadi ini juga dicek nanti karet-karet yang ini stabilizer ya karet ini juga pola setiur Rekna setiur ya Rekstering di cek sekalian ya biar nggak dua kali kerja Oke jadi nanti kalau misalnya ini kalau misalnya ada rusak langsung kita konfirmasi ke yang punya mobil kalau misalnya mau ganti kita ganti kalau misalnya jangan dulu ya kita bilang efek kedepannya bagaimana ya Oke piring cakram sudah sampai nah ini dia piring cakramnya yang sudah sudah kemakan tadi ya ini dapat garis tadi sudah bergaris disini tadi jadi kalau misalnya kendalanya bergetar kipeda saat dirim ini yang harus dibubut ini dah mulus balik udah rata balik dia dari bukut jadi di bukut yang sebelah sini aja luar dalam bukutnya nah ini dia ini kita tanda ini air ini sebelah kanan ya jadi ini bekas paret-paretnya ini jadi udah rata balik udah kita bukut sekarang tinggal bawa pemasangan jadi cara pasangnya pun sangat-sangat simpel kita ambil yang kiri ini yang roda sebelah kiri Oh tinggal kita masukin aja seperti ini aduh sebelah tangan capek ya berat piring cakramnya seperti ini nah udah siap duduk seperti ini tinggal kita pasang ini ya tinggal kita pasang kaliber bracket kampas trimnya ya seperti ini jadi tinggal kita ikat bau dua biji ini seperti ini susah saya bekerja sebelah tangan sebelah tangan pegang HP Oke jadi simak terus nanti setelah dibasang sama helper saya ini tidak ada pengikat yang lain lagi tinggal kampas trimnya aja nanti disini di ikat sama baut pelak ini nah ini dia jadi langsung dihantam pakai pelak kesini memang goyang-goyang seperti ini nah ini oke yang sebelah kanan kita cek lagi dipasang nah seperti yang saya bilang ini masih goyang-goyang dengan juga piring cakramnya jadi nanti setelah pemasangan pelak baru ini span dia disini seperti yang saya bilang tadi tinggal pasang bracket kampas ringnya ini saya dibantu helper saya Luqman jadi yang belakang itu jangan lupa diikat kuat-kuat setelah pemasangan kiri kanannya ya Oke cuma tiga baut kita buka tinggal langsung tercabut ini ya piring cakramnya Oke jadi konsumen kita nggak mau dua kali kerja buat kita buat capek aja maksudnya diganti aja ke kampas trimnya ya konsumen kita sayang sama kita juga biar enggak dua kali kerja ini dia jadi seperti yang saya bilang tadi harusnya kampas trim yang lama masih bisa digosok tapi konsumen kita minta diganti aja ya udah kita ganti aja kita menggunakan merek birken jadi kalau merek birken ini kampasnya lembut enggak enggak kemakan piring catamnya ayah di seberikan jadi ini tinggal kita press pistonnya aja kita kasih masuk pistonnya ke dalam karena pistonnya sudah keluar akibat ketipisan keausan kampas trimnya jadi tinggal kita press pistonnya aja ke dalam tinggal kita pasang ke kalipernya Oke jadi kita pakai merek birken ini kalau misalnya pakai yang asli bisa juga tapi tergantung dana konsumennya jangan lupa nanti pasangan diturunkan sudah siap dipasangnya ini fair ini jangan lupa dipasang ini fair ini ini fair ini letaknya di kampas rim untuk mengatasi macet rim nah ini dia seperti ini dua simpel aja oke atas bawah dia ada kiri-kanan juga nah jadi untuk membengangkan kampas rimnya saat kita tekan rim otomatis kampasnya terjepek jadi dipenggangkan nama dia lagi Oke jadi tinggal kita pasang kaliper rimnya si Lukman jelek Oke jadi tinggal kita pasang bau berapa itu man 14 ya ini kita pakai kunci 14 kombinasi kurang jelas Oke 14 kombinasi jadi jangan lupa di kaguan-kaguan yang bau guna dua biji tadi untuk bracket tanpa seringnya sama ini sama kaliper rimnya ke 14 sekarang tinggal kita pasang rodanya oke dikontrol channel di jpr seperti biasa subscribe like subscribe agar yang gratis kalau misalnya mau konsultasi bukan sebetulan kerusakan ini aja boleh juga silahkan titikkan komentar anda ya jadi kalau misalnya mau konsultasi boleh juga tinggal komen aja di kolom komentar Oke jadi setelah pemasangan roda ini kita ikat dulu selapis hari nanti pasangan sudah diturunin cek ini perhatikan juga tempat dongkraknya perhatikan tempat dudukan jacknya ini tempat dudukkan jacknya tempat dudukkan dongkraknya jangan sampai didongkrak di bak kardel yang bisa meledak mesinnya Oke sudah ikat dia selapis seperti ini nanti setelah diturunkan baru di ikat pakai pipa jadi nanti dibuka diikat lagi pakai pipa Oh ya jangan lupa tadi di press miakrimnya jangan lupa ini kalau misalnya tumpah miakrim di sini di apa namanya di siram pakai air jangan sampai terlupa cek ceknya yang di sini jadi karena kami harinya terlalu tajam Oke cek video Oke sudah siap sebelah sini jangan lupa setelah diturunkan dikocok rim dulu hidupin mesinnya dikocok rim jangan sampai belum ngerim Oke ini dia sebelah kiri sama juga dengan sebelah kanan kita press juga pistonnya ini alat press piston ini kita cetak sendiri dengan alat kampas rim lama ya Nah jadi bisa berfungsi untuk semua mobil kalau kita putar aja seperti ini pistonnya langsung masuk otomatis ya Oke udah mentok baru kita buka lagi tinggal kita pasang kampas rimnya Oke yang sebelah kiri sama juga dengan hal yang sebelah kanan tinggal kita pasang seperti ini tinggal kita ikat bawah 14 juga Oke tinggal turun dongkrak Oke siap turun dongkrak kita ikat pakai pipa ya kita ikat bawah rodanya pakai pipa jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan kepada sama yang punya mobil Oke sudah siap turun dongkrak tidak seperti yang saya bilang tadi jangan lupa diikat ban kuat-kuat pakai pipa kalau misalnya posisi tergantung tadi enggak bisa kita ikat pakai pipa karena pada saat kita ikat masih mutar bannya ya Oke jadi dukung terus channel adiceper sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time bye bye sengaja kita buat konten seperti ini agar yang punya mobil bisa memahami terlebih dahulu melihat di konten-konten kita ya jadi jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru Oke dukung terus channel adiceper jangan lupa like subscribe dan komen klik aja kalau misalnya mau konsultasi hai 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 hai